Abraham akan melihat hariku. Halo sahabat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di kanal Rahasia Hikmat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rahasia iman Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Seorang Ibrani yang menerima perintah Allah untuk meninggalkan Urkasdim. Kampung halamannya di Mesopotamia. Di tengah masyarakat penyembah berhala, Abraham tidak percaya berhala. Berhala tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara. Jika Allah ada, maka Allah adalah Tuhan yang dapat berbicara, memerintahkan dia. Maka Allah memberi perintah kepada Abraham. Allah memerintahkan Abraham untuk memisahkan diri keluar dari kampungnya, dari keluarganya, dan dari bangsanya. Abraham mengikuti perintahnya tanpa tahu tujuan pasti kemana ia pergi. Karena imannya yang kuat, ia menaati perintah tersebut, dan namanya diganti dari Abraham menjadi Abraham serta dijanjikan berkat dan keturunan yang berlimpah. Allah menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya Allah dan tidak boleh ada Allah lain. Dia membenci penyembahan berhala, praktik yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengakui dan tidak peduli akan Allah dan firmannya. Mereka hanya mengandalkan ritual dan usaha pribadi, seperti meditasi dan penumpukan bakti diri. Para penyembah berhala tidak memedulikan firman, janji, dan kebenaran Allah. Mereka beribadah tanpa wahyu Allah. Semua pemeluk agama yang hanya mengandalkan ritual tanpa hubungan dengan Allah yang hidup, dapat dikategorikan sebagai penyembah berhala. Seperti yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 18-19, patung tidak memiliki roh, namun penyembahnya tetap puas walau tanpa jawaban. Mazmur 115 ayat 37 menggambarkan tentang berhala, yaitu patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bicara, mendengar, meraba, mencium, atau berjalan. Hosea 4 ayat 6 menyatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah dan firmannya sama dengan binasa. Orang yang tidak peduli dengan Alkitab dan hanya mengikuti ritual seperti kebanyakan orang, sama dengan penyembah berhala yang dibenci Allah. Kisah pembuatan patung lembu emas saat Musa di Gunung Sinai menunjukkan bagaimana orang Israel tidak sabar menunggu dan memilih membuat perwujudan Allah menurut pemikiran mereka sendiri. Mereka bersukaria di depan patung tanpa wahyu Allah. Musa yang marah menghancurkan loh batu dan patung tersebut, menggilingnya sampai halus dan menyuruh mereka meminumnya. Banyak orang, termasuk orang Kristen, masih berperilaku seperti itu, beribadah tanpa wahyu dan pemahaman firman yang benar. Mereka pergi ke gereja, bernyanyi, dan menari tanpa landasan firman Allah, tanpa mendapatkan pewahyuan Allah. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Ia mengecam orang Farisi dan Saduki sebagai keturunan ular beludat, yang merasa diri benar dan tidak mau mengakui bahwa mereka orang berdosa. Mereka bukan orang benar, melainkan orang berdosa. Mereka membutuhkan juru selamat, butuh pengampunan dosa. Mereka mengandalkan status sebagai keturunan Abraham secara jasmani, dan ketaatan pada hukum Taurat. Pertobatan sejati memerlukan perubahan konsep dan sudut pandang, seperti Abraham yang menjadi pengembara yaitu, Ibri atau Ibrani, yang artinya, menyeberangi. Ketika ia menyeberangi sungai Efrat, meninggalkan cara hidup lamanya untuk mengikuti Allah. Pertobatan berarti mengubah cara pandang, dari sekadar menjalankan kewajiban agama, menjadi menerima Injil, dengan sepenuh hati. Orang yang bertobat adalah mereka yang mengakui kebutuhan akan pengampunan dosa melalui darah Yesus. Bukan yang berusaha membebaskan diri dari dosa melalui perbuatan baik, amal bakti dan kesalahan diri sendiri. Kita harus menerima pengorbanan Yesus dan kasih karunianya, tidak meremehkan nilai darahnya. Abraham menunjukkan iman yang teguh ketika ia menerima janji Allah, bahwa ia akan memiliki anak. Di usia 99 tahun, ia tidak goyah dan tidak mempertanyakan Allah, melainkan menawan semua pikiran yang melawan pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10 ayat 5 Setahun kemudian, Ishak lahir, menggenapi janji Allah, dan menetapkan garis keturunan yang akan menghasilkan kelahiran Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 56, bahwa Abraham melihat harinya dan bersuka cita. Bagaimana Abraham melihat harinya Yesus? Bagaimana Abraham melihat Yesus? Melalui kelahiran Ishak, Abraham melihat kehadiran Allah, kedatangan Allah di dalam keluarganya. Kelahiran Ishak adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk menghadirkan juru selamat. Seperti kereta api yang masuk terowongan, anak Allah masuk melalui gerbong Abraham dan keturunannya. Rencana ini tersembunyi untuk sementara waktu sebelum akhirnya digenapi dalam kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Seluruh Alkitab, dari kejadian sampai Wahyu, berbicara tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39-40 menegaskan bahwa Alkitab diberikan supaya kita datang kepada Yesus. Abraham, Musa, dan Daud semua menubuatkan tentang Yesus. Saksi Yehova paling benci ayat ini. Karena kejadian, keluaran sampai Maleafi tentang Yesus, bahkan Matius sampai Wahyu bicara bukan tentang Yehova tapi tentang Yesus. Abraham bicara tentang Yesus, Musa menceritakan nubuatan tentang Yesus, Daud juga. Maka kita harus membuang konsep kekristenan yang bersifat tahayul. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Di sini bertobat memakai kata metanohete. Yang artinya ubahlah cara berpikirmu tentang Allah. Kita dipanggil untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Bukan sebagai Allah yang menakutkan yang hanya memberikan hukum dan kutub. Tetapi sebagai Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, ketakutan mengandung hukuman. Orang yang memohon pengampunan dosa dari Tuhan dan bebas karena darah Yesus, bukan yang mau bebas dengan membayar dosa sendiri, dengan perbuatan baik sendiri. Kita harus menerima bakti pengorbanan Yesus, kasih anugerah Yesus, yang tidak meremehkan nilai darah Yesus. Jika kita belum percaya seratus persen akan dibangkitkan Allah dan sudah memperoleh keselamatan. Kalau masih ragu-ragu maka kita akan binasa. Kita adalah yang menerima darah Yesus dan bakti Yesus, pengorbanan Yesus. Kita harus memiliki iman seperti Abraham yang percaya sepenuhnya pada janji dan kasih karunia Allah. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.